Halo guys, ketemu lagi dengan BGM Evo. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat-sehat aja ya guys ya. Ya, di video kali ini kita kembali akan membahas timnas Indonesia yang kian dekat melawan Vietnam di fase kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan menjadi penentuan bagi nasib Indonesia di Piala Dunia dalam artian kualifikasi. Apakah kita akan berangkat ke fase ketiga? Tapi memang melawan Vietnam ini kita harus lalui ya dengan sempurna di pertandingan di tanggal 21 dan 26 Maret. Vietnam sendiri tidak memungkiri bahwa dia khawatir akan kekuatan timnas Indonesia yang sekarang ya guys ya. Karena di fase atau di babak final Piala Asia kemarin, kita unggul 1-0 ya dengan gol penalti dari Asnawi. Tapi memang secara permainan di babak pertama Indonesia melakukan marking ataupun pressing ketat. Sehingga pemain Vietnam tidak bisa berbuat banyak. Jika hal itu atau strategi itu dilakukan oleh Sintayung di pertandingan kualifikasi Piala Dunia nanti, bukan tidak mungkin Vietnam akan kesulitan menghadapi pemain-pemain, tanda kutip pemain Eropanya timnas ya guys ya. Yang dimana kita masih menunggu juga proses dari tiga pemain yang akan segera bergabung di dari Liga Belanda itu Tom Hei, Ratna Orat Mangun, dan Natanjo. Memang Ketua Umum PSSI Erick Thohir inginnya itu di Maret ini selesai gitu ya guys ya. Karena berkasnya sendiri atau dokumen-dokumen itu udah ada di DPR. Dan DPR sendiri baru on lagi di tanggal 4 Maret. Prosesnya memang agak panjang, bisa 2 mingguan. Kalau misalnya mau di press, cepat itu seminggu. Tapi apa mungkin, karena birokrasi Indonesia kan kalian tahu sendirilah. Kalau kalian lama tinggal di Indonesia gitu kan. Tapi memang dengan kekuatan yang ada pun tanpa Tom Hei, ataupun Ratna Orat Mangun, atau Natanjo. Indonesia kedatangan atau menambah penaga baru ya, Jaijes dari Manajia yang sudah selesai prosesnya sempurna dan dia akan bermain. Dimana posisinya Jaijes adalah pemain belakang ya guys ya. Dan itu akan menjadi kekuatan yang sangat kuat. Tapi memang kita masih membutuhkan pemain depan yang tajam ya guys ya. Itu PR-nya. Sehingga Sintayung posisinya lagi di Belanda nih saat ini untuk mungkin pendekatan-pendekatan dengan pemain-pemain yang memang yang ditarget oleh STI yang berposisi sebagai striker. Pastikan banyak gitu kan. Tapi memang pemain-pemain itu masih berpeluang untuk berkiprah di tim nasionalnya gitu. Misalnya pemain di Liga Belanda berukur agar negaraan Belanda dia masih bisa berkiprah di tim nasionalnya. Sehingga butuh pendekatan dari pelatih langsung Sintayung yang saat ini berada di sana. Media Vietnam khawatir guys ya. Karena khawatirnya tuh Sintayung bisa mendekati atau melakukan kesepakatan-kesepakatan dengan pemain grade A lagi top lagi ya di sana ya. Dalam artian waduh nih posisi Vietnam di Asia Tenggara bisa jadi anak bawang nih gitu kan. Karena memang Indonesia dalam rangka mengejar prestasi dan juga mengejar kultur sepak bola itu dia ingin ada disiplin, ada tingkat levelnya tuh paling atas gitu. Sehingga pemain-pemain kelas dunia ini atau tim pemain-pemain yang berlagak di Eropa ini didatangkan pemain keturunan ya guys ya lagi-lagi ya. Yang memang ingin membela tim nasional Indonesia itu dulu media Vietnam khawatir dan juga pelatih Vietnam itu Philip Trosier juga gak ingin mengalami kekalahan kembali dari Sintayung ya guys ya dari tim nasional Indonesia. Mungkin kalau kalian ingat di jaman piala Asia lalu ya piala Asia 2004 dia menangani Qatar kalah juga lawan Indonesia. Kemarin di 2024 di Qatar juga menangani Vietnam kalah juga. Jadi dia gak mau kekalahan itu membuat posisi dia terancam nih. Dia bisa tanda kutip dipecat oleh Vietnam kalau dia mengalami kekalahan kembali. Jadi ada kekhawatiran dan kita bisa manfaatkan kekhawatiran Vietnam dengan menambah amunisi dan juga menambah tenaga-tenaga pemain topnya. Sehingga kita bisa memenangkan pertandingan. Nah itulah bagaimana kita menunggu squad resmi untuk melawan Vietnam nanti yang pasti informasinya sudah banyak beredar. Kalian juga udah tahu siapa yang akan dapat tampil gitu. Tapi memang seperti Iva Jenner, Rafael Struk belum ada informasi. Jai Ijes udah ada informasi. Terus Pratamar, Hans Won juga udah ada informasi bahwa akan bisa membela timnas nanti di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan juga pemain-pemain Liga 1 yang masih digodok mungkin oleh ST dan tim kepelatihan. Siapa-siapa aja dan juga mungkin kalian menunggu apakah Stefano Lili Pali akan bisa dipanggil. Akan dipanggil dan akan bermain kembali dengan formasi mode menyerang timnas Indonesia nanti melawan Vietnam. Mungkin atau kita ingin Indonesia menyerang melawan Vietnam di Gora Bung Karno. Sehingga pemain bisa bersorak-sorai dan terpuaskan dengan permainan indah Indonesia. Pada saat melawan Australia mungkin bisa diterapin. Tapi memang kita butuh tracker tajam. Oke, kita akan coba lihat ya guys ya. Kita akan lihat Indonesia versus Vietnam lalu di Piala Asia itu komposisinya seperti apa. Dan juga bagaimana Indonesia bisa memenangkan peluang di kualifikasi nanti. Oke, kita lanjut guys. Ya, ini adalah susunan Indonesia melawan Vietnam pada Piala Asia kemarin ya guys ya. Vietnam memang tidak dengan strategi atau formasi yang komplit. Saat itu Nguyen Tien Lien juga gak main di posisi striker di ujung tombak. Kalau kalian ingat, Vietnam itu begitu berbahaya. Kalau Nguyen Tien Lien itu sebagai striker utama melawan tim nasi Indonesia. Kita beberapa kali ya guys ya. Ditundukkan oleh Vietnam terakhir di AFF. Nguyen Tien Lien melakukan gol yang sangat bagus, indah, juga tepat dengan dua golnya saat itu. Dan memang kalau dia bermain kita harus agak berbasfada ya guys ya. Tiga di belakang atau lima di belakang itu. Jordi Amat, Lutner, Wals atau Jay Ijes harus berbasfada. Dan juga Arhan atau Asnawi atau Tandi Wals agak disiplin. Harus disiplin untuk bermain. Ya posisinya Vietnam, kalau beberapa pemain yang tidak main di Piala Asia kemarin bermain. Indonesia juga jangan Jumawa gitu ya. Kita harus waspada juga karena Vietnam berbahaya melawan Thailand aja kan berimbang selalu. Kita patut waspadai. Vietnam itu kadang-kadang bisa bermain dengan defenseful. Dan dia dengan melakukan serangan balik yang rapi gitu. Beda dengan kita yang kebiasaannya timnas Indonesia itu kalau serangan balik kan dengan lari, dengan flank ya guys ya. Dengan wing. Kalau Vietnam beda. Dia serangan baliknya itu cepat. Cepat tapi dia nggak mengandalkan hanya lari aja gitu. Perbedaannya dengan Indonesia seperti itu. Kalau metode serangan baliknya. Tapi dengan Sintayong, Indonesia udah berubah gitu ya. Nggak kayak seperti dulu dalam artian beberapa serangan balik itu bisa dioptimalkan dengan pasing-pasing akurat. Ya guys ya. Memang kalau kalian ingat pada lawan Irak itu kita kan ada serangan balik posisinya. Saat itu Yaakob Sayuri melakukan soloran dan bisa mengelabui pemain belakang Irak. Sehingga Marcelo Ferdinand bisa melakukan gol. Tapi itulah tipikal pemain Indonesia. Beda dengan Vietnam. Mungkin Vietnam larinya nggak begitu kencang. Tapi kalau pemain Indonesia apalagi Papua sangat kencang. Jadi kita senang gitu kalau pemain-pemain Papua ada di timnas. Karena itu sumber ataupun alternatif serangan yang sangat tajam. Jadi seperti itu mudah-mudahan ada pemain-pemain Papua lainnya. Selepas Yaakob Sayuri yang sekarang yang bisa segera bergabung dengan timnas Indonesia. Yang mempunyai speed kencang. Dan memang dibutuhkan untuk timnas Indonesia dengan metode serangan atau metode strategi dari Sintayong yang saat ini dengan serangan balik cepat ya guys ya. Mudah-mudahan Indonesia dapat memenangkan pertandingan. Sehingga bisa membuka peluang untuk lolos di kualifikasi jala dunia nanti. Jadi ya mungkin itu aja videonya. Kalau kalian ingin komentar kalian silakan komentari apa yang menjadi analisa kalian sendiri. Dan juga jangan lupa kalau kalian suka dengan channel ini kalian subscribe. Kalau kalian ingin mendapatkan video-video baru dari channel saya kalian aktifkan notifikasi loncengnya. Dan juga jangan lupa like, share jika kalian menilai video-video saya bagus. Oke makasih mudah-mudahan Indonesia dapat berpeluang ataupun merangkak lebih jauh dari kualifikasi piala dunia yang akan segera hadir nanti di tanggal 21 dan 26 Maret melawan Vietnam. Oke sekali lagi makasih yang udah nonton. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Tak sehat, tak semangat. Salam, saya Bang Pula. Sampai jumpa di video-video berikutnya.